Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemulah Bani Patpang Bani Dina Acara Sempal Banyol Dan mudah-mudahan Sahabat-sahabat Semua di kesempatan hari ini Tenang berbahagia dan sehat selalu Tentunya ya Salam sehat hari ini Yuk kita sama-sama untuk sekarang mendengarkan Apa cerita yang akan kita bahas Di kesempatan ini Di Sempal Buyon Pasundana Kain Deddy Kosmosarana Nekici Semangat Urang-urang Dandang Terus dibuka Isi makan Eh ada karetnya di dalam Dua Wah Isi langsung balik lagi Tukang ketopraknya Kenapa Ya maksudnya karetnya itu dibukusnya Bukan di dalam Ketopraknya Nah Aduh W teman Petak Yang tetap Seperti Aberta Besok ngobrol dengan malahi atau ngobrol dengan lainnya kemudahan-mudahan dia datang nih kemarin dia biasanya suka-suka nggak tahu-tahu udah nyampe aja kayak kayak apa namanya itu kayak nggak dilangkuh datangan nggak diundang ya kayak gitu tuh si Ici datangnya gitu nggak tahu dia langsung aja ada di sini itulah memang Ici seperti itu tapi dia itu memang lucu kadang dia suka apa ya cerita ceritanya dia lucu kalau Uci itu mana kalau sama si Ici itu ya betah lah walaupun ya nanti masuk 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 ke mana Kak ini ada kan pintu atau tak pantau muka kayak gimana kan itu diharuskan banyak orang nyandela kabe hahaha banyak orang nyandela kabe biar bantul nak oh iya bantul di kamar ini salah sih susah maksudnya suka bikin-bikin aja itu memang sengaja sih pintu tuh Kang Deddy kecil karena kalau kebedaan itu nanti banyak orang-orang besar datang kemari oh jadi Kang Deddy mah nggak mau dipenuhi orang besar ya kan bukan gitu takutnya kalau kebanyakan gitu kan orang yang jadi malu sendiri kenapa malu sendiri Kang? Kang Deddy kecil gitu ini dari mana Cik? itu kan biasa kan saya itu tuh lagi di data kan di data apa Cik? itu di data katanya Ici mau ikut pemilih di data dulu katanya sebagai pencoblos di data nama alamat segala macem jadi buat nanti mau punya hak untuk pilih kan oh di data rencana Ici mau pilih siapa Cik? eh Kang itu mah rahasia jangan dibilang-bilang mau pilih mana pilih mana pilih mana itu mah rahasia sendiri-sendiri Kang jangan kita mempengaruhi orang lakukan ini aja Cik kalau nggak salah nih Cik calon ya calon ya calon ya Cik? iya buat presiden yang tertentu kamu tahu sekarang calon presiden itu siapa aja Cik? iiii tahu ada tiga kan siapa coba Cik yang tanya yang pertama itu adalah Pak Anies Pak Semedan sama Pak Camin Camin ah iya betul-betul yang yang keduanya Pak Gajar sama Pak Mahbub MD terus yang ketiganya siapa Cik yang ketiganya Pak tapi semuanya itu baguskan mau itu apa banyak Pak Anies atau Pak Prabowo semuanya bagus-bagus-bagus iya kalau nggak mau semangat nggak akan apa dipilih untuk maju dan jadi presiden untuk jadi presiden sih iyalah itu orang-orang terpilih tapi kalau ngomong-ngomong soal presidennya kan ya siapa aja nanti yang misalkan terpilih bisa membawa masyarakat Indonesia itu adil dan makmur ya kan amin 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 ya Cik gitu supaya bisa membawa rakyat kita masyarakat kita adil dan makmur juga tidak ada kesenjangan sosial Cik ya kesenjangan sosial ada miskin-miskin banyaknya ada yang kaya-kaya banyak hehehe betul sih tapi Kak karena semua calon presiden dan rakyat presiden tuh punya visi dan misinya ya kak yang sekarang ini suka dibilang-bilangin ya mudah-mudahan nanti janji-janjinya dari visi-visi itu itu ditepatin kalau nanti sudah sudah terkeliling ya kan ya iya betul nanti mudah-mudahan sudah terkeliling kita nggak usah ngobrol serius yang penting kalau kalau ngomong soal calon presiden rakyat presiden siapa aja kalau ici mendukung kan oh iya enggak kalau gitu kan kemarin kan ici beli itu kan beli makanan makanan yang digorengkan ketopak heheheheheheheheh ketopaklah nggak digoreng Cik, ketopaklah biasa di belak-belak di ketopaknya kaya-kaya lotek, kaya pecol gitu kan ada bubuk kacangnya, itu mah nggak digoreng Cik ini kira itu digoreng, kan digoreng tahunya aja kali ya kan iya iya kalau tahunya ini digoreng gitu loh kalau ketopak pake tahu iya digoreng gitu, ada juga pake telor Cik kalau pake telornya ada berapa ya kan heheheheh tergantung ici, maunya berapa, satu atau dua? ici masukannya dua kan heheheheh suka dua Cik, kamu mah kuranginya kalau satu ya? iya kalau satu mah kuranginya kan, kalau dua kan bunyanya ketopaklah itu enaknya gimana Cik? ketopaklah itu enaknya gini kakak kalau ketopaklah itu enaknya, dia itu makanan khas kita kan makanan tradisionalnya memang banyak orang yang suka ketopaklah itu sama dengan apa ya, banyak orang yang suka jadi kayak gado-gado ya, itu makanan yang sama tuh, misalnya kemudian juga pecol ya iya berselamatkan, itu makanan yang merakyat kan heheheheh selain apa Cik? yang merakyatnya itu iya makanan merakyat itu selain itu ya, ada gorengan-gorengnya itu kalau di Sunda mah bala-bala kan iya bener, kalau di sini Mbak Wan ya Cik ya ini Mbak Wan Mbak Wan Mbak Wan itu kalau selain itu masih saudaranya Mas Wan ya? bukan Mbak Wan itu yang goreng bala-bala heheheheh iya iya hahaha apalagi makanan-makanan yang memang Ici, Cik tadi gimana kembali itu? iya Kak, Ici kan beli ketopak Is, Abang itu marah-marah emang marah-marah kenapa? iya kak gini kak Bang Bang Bang, Ici beli ketopak satu ya terus Abang itu bilang pedes gak? ici? ici bilang tuh gini kak bilang sedang kan? sedang oh gitu terus si Abang itu sedang iya pakai mie gak? pakai tahuk gak? pakai toge gak? pakai mie gak? ici terus bilang ya pakai dong terus Abang bertanya yaudah dibikinin akhirnya sama si Abang itu dibikinin ah dibikinin ici kan nunggu tuh tapi ici Abangnya bilang bang, nanti karetnya dua ya bang kata Abang tuh iya kan dikaretin dua tuh kata Abangnya dikaretin gitu iya kan ici minta karet dua gitu bang oh gitu terus pas ini ici 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 kan itu dibukus kan dibukus pas ici bawa ke rumah ya kan ya ici pas bawa ke rumah gitu pas dibuka ici makan eh ada karetnya di dalam rumah wah ici langsung balikin lagi tukang-tukang ketopraknya kenapa itu? iya ini masa karet pun dimakan ici marahin aja ici 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 Marah-marah habis mungkin diketop rapnya, dikasih karet dua, itu mau bikin penyakit buat Ici. Makanya lain kantung, ngomong yang jelas sih. Benar sih abang, katanya Ici salah ngomong, Ici kan minta karet dua kan. Wah jadi Ici yang salah ya. Rasain aja Cik, makan tuh karet. Sahabat dari Cosmo, itu tadi Sempal Guyon Pasunan, dari Kang Dedi Cosmo, dan Cik Ici. Mudah-mudahan bisa menghibur semua, tapi jangan lupa, tolong dibantu untuk subscribe, like-nya ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Semoga Anda diberikan kesehatan dan kecepatan yang berterima. Sampai ketemu lagi di acara SKP berikutnya. Saya Dedi Cosmo mengucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.